Intro Halo pemirsa hidup sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Arlene Dan disini saya sudah bersama dengan Dr. Jualita, spesialis gizi klinik Dan kita sudah berada di pasar modern Dimana kita akan mengajak Indonesia untuk hidup lebih sehat Dimulai dari sini ya dok ya Memilih bahan makanan yang sehat Sehingga nanti kita akan mengolah makanannya menjadi makanan yang bergizi seimbang Bagaimana caranya? Yuk mari kita mulai dok Halo ibu, lagi belanja ya? Iya nih mas Ibu hari ini mau masak apa nih? Saya mau masak sayur bening Sayur bening? Sayur bening brokoli deh Kebetulan keluarga saya anak-anak lagi pada diet Oh lagi pada diet, diet buat apa nih ibu? Ya menurutkan badan Oh menurutkan badan Tapi saya nggak tahu nih Nah ibu ini ada Dr. Jualita nih, spesialis gizi klinik Halo ibu Kalian nih ibu boleh langsung ditanya-tanya Kalau misalnya ibu kan harus, makanan harus bergizi seimbang dong ya Bukan cuma ngurusin aja Tapi yang penting adalah supaya kita makan harus bergizi juga nih ibu ya Gimana nih dok? Iya jadi ibu is, kalau kita mau kasih makanan yang bergizi untuk anak dan keluarga Yang pertama kita ingat ada satu piring makan yang sehat Nah piring makan sehat itu setengahnya harus diisi pakai sayur-sayuran Udah bener nih ibu is, pilih sayur-sayuran Itu yang pertama ya Nah sekarang pilihnya mulai dari kita lihat dulu penampakan luarnya Kalau brokoli kita lihat, kalau bagiannya masih bagus, semua warnanya masih hijau, masih segar, itu berarti masih bagus Biasanya tumis brokoli, campur sama wortel apa lagi? Saya sih, jadi mau tambahin jamur Oh bagus Oh iya iya Oke jamur Jadi jamur ini dia juga kayak akan serah kan Iya iya Jadi boleh banget itu ditambahin Dan pada waktu nanti kita mengolahnya, sebelumnya kan dicuci, cuci harus benar-benar bersih Kadang saya biar bersih, saya rendam, biar keuntungannya itu mengangkat, pikir seperti itu Ternyata salah ya? Salah, harus dengan air mengalir Udah cukup nih Iya Oke deh kalau gitu, nah ini langsung dibeli aja ibu Iya ibu Ini ibu, ini ibu, ini ibu Enang ya Oke deh Nah pemirsa, ini sayur mayurnya udah lengkap ya dok ya Tapi kalau namanya makanan itu kurang lengkap, kalau nggak ada lauk pauknya ya dok ya Nah, lauk pauknya apa? Iya Apa dok? Jadi lauk itu kan sumber protein ya Kita maunya protein itu lengkap Ada protein hewani, protein abati Bois, kita mau cari protein abati Protein abati itu bisa tahu tempe atau oncong misalnya Nah itu pilih apa? Kita mau cari tahu sama tempe Nah oke Sekarang kita lihat, kita cari tahu Tahu Nah oke Ibu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Artinya sisiknya dia nggak ada yang... Gopel-gopel. Kemudian lihat juga matanya. Kalau dia udah terlalu lama biasanya matanya itu lebih keruh. Jadi dia udah nggak seger. Terus yang paling mudah lagi dilihat sebetulnya dari insang ya. Biasanya dia kalau baru warnanya akan merah cerah. Nah ini kelihatan kan? Oke. Dia merah cerah. Kalau dia sudah lama warnanya udah nggak cerah. Tidak kayak gini. Oh, dia lebih kehitaman. Insang dan juga dilihat dari matanya. Ya, betul. Berarti udah lengkap nih ya Bu ya. Kita tadi udah belanja sayur-mayur. Terus kita tadi udah belanja tempe, tahu sebagai protein abadi. Dan juga tadi kita sekarang nih sudah mau belanja ini lagi ya. Ikan ya sebagai protein hewan nih. Sudah lengkap ya Ibu ya. Oke Ibu selamat mengolah ya. Terima kasih banyak Dr. Jualita. Nah itu tadi pemirsa kita sudah membahas mengenai bahan makanan yang sehat. Sehingga nanti kita bisa mengolahnya untuk menjadi makanan yang gede seibang. Kembali ke studio.